Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Wa ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Naptarallahu mara'an saminga minna hadithan Fahfidhahu hatta yubaligahu khairahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadith Merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain Allah jadikan wajahnya berseri-seri Baik di dunia maupun di akhirat Allahumma Amin Amma ba'atuh Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab jami'at shohir Karangan Imam Suyuti Di bab keutamaan majlis zikir Dalam hadith nomor 8087 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadith yang berbunyi Ma'amin kaumin yalquruna Wa'allaha illa affazbihimul malaikatuh Wa'asiyatuhumur rahmatu Wa'nazalat alaihimusakinatu Wa'laqarauhumullahu fiman indah Artinya Tidak ada suatu kaum yang mengingat Allah Melainkan mereka dikepung Atau dinaungi para malaikat Ditutupi oleh rahmat Dan turun ketenangan atas mereka Dan Allah menyebut mereka Kepada yang berada di sisinya Dan Allah membanggakan mereka Menyebut mereka di sisi orang-orang Atau di sisi malaikat yang berada di sisinya Hadith riwayat Imam Tirmidi Dan Imam Ibn Majah Dari Abu Hurerah Dan Abi Sa'id Status hadith ini Sohi Anda juga bisa melihat hadith serupa ini Pada kitab Sunan Tirmidi Hadith nomor 3378 Dan pada kitab Sunan Ibn Majah Hadith nomor 3791 Kemudian pada kitab Sohi Muslim Hadith nomor 2700 Mari kita lihat Sarah cuplikannya dari kitab Bayatul Qadir Hadith ini menjelaskan kepada kita Tentang keutamaan majlis tikir Keutamaan orang yang berdikir Dan keutamaan orang yang berkumpul Untuk berdikir Dan kecintaan para malaikat Kepada mereka semuanya Kita lihat dulu Mamin qawmin yadkurunallaha illa afadbihimul malaikatu Wa khusyaduhumur rahmatu Wa nazalat alaihi musakinatu Wa zakarauhumullahu fiman indah Jadi hadith ini itu menceritakan suatu kaum Atau menceritakan beberapa orang Yang berkumpul Untuk mengingat Allah Ini ada orang Satu, dua, tiga Minimal tiga Kalau sudah tiga itu biasanya disebut banyak Kalau sudah banyak biasanya disebut Selanjutnya disebut Apalagi kalau ada sepuluh, dua puluh Pokoknya ada orang ngumpul Untuk berdikir kepada Allah Untuk mengingat Allah Nah, itu yang disebut Majlis di Majlis dikir Apa itu zikir? Tentu zikir dalam makna sempit Bisa diartakan sebagai Orang berkumpul untuk mengingat Allah Berkumpul untuk tahlilan Berkumpul untuk sama-sama membaca La ilaha illallah Berkumpul untuk sama-sama membaca Salawat-salawat Nabi Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi Muhammad Berkumpul untuk Yang lain-lainnya Dalam mereka ingat kepada Allah Berkumpul untuk mengaji Misalnya contohnya begini Anda ini ya Anda Yang sedang menonton video ini Kalau sendirian itu belum disebut Kaum Tapi kalau sudah bertiga, berempat Nah masuk kategori Kaum Meskipun sedikit Tentu idealnya kaum itu banyak Haji Pengajian masa Kan begitu Ketika ada seseorang Nah tapi dikir dalam makna luas Yang lebih luas Itu bisa dimana Berkumpul untuk mengadakan pengajian Berkumpul untuk mengajakkan kajian Kajian sunnah Kajian Al-Quran Kajian kitab kuning Itu disebut Majlis di Pokoknya semua hal Yang mengingatkan kita Yang berdekatan kita kepada Allah Insya Allah perkumpulan tersebut Disebut Majlis di Tikir Majlis di Dalam makna luas Itu biasa disebutkan Adalah Majlis yang membuat kita Makin bertakwa Majlis yang membuat kita itu Makin beribari kepada Allah Karena pengertian pikir sendiri secara luas adalah Taat Di setiap perkumpulan Yang dalam rangka taat kepada Allah Itulah majlis di Contoh ada orang berkumpul Untuk membangun majlis Insya Allah itu masuk juga dalam kategori majlis di Kenapa? Iya itu dalam rangka taat kepada Allah Ada orang berkumpul Misalnya Untuk sama-sama membangun saluran air Insya Allah itu juga masuk kategori majlis di Sikir Karena apa? Karena itu dalam rangka taat kepada Allah Tetapi yang umum di masyarakat kita Di sebuah majlis di Sikir yaitu Ngumpul Buat Membaca ayat-ayat suci Ngumpul Buat Mengadakan pengajian Dan sejenisnya Nah sekarang kita Tadi Sikir dan majlis di Sikir Kita sudah-sudah Sama-sama ada Bayangan lah Apa yang termasuk Majlis di Sikir gitu kan Nah kemudian Apa keutamaan majlis tersebut Ketika ada orang-orang berkumpul Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ada orang-orang berdikir Untuk sama-sama Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat hukum Allah Mengingat ketentuan Allah Mengingat rahmat Allah Maka para malaikat Maka para malaikat Turun ke Madris tersebut Kemudian malaikat itu Mengembangkan sayapnya Dan menaungi mereka Dengan kata lain Malaikat turun Ikut berdikir Bersama orang-orang tersebut Ikut menikmati Bersenang-senang Di dalam taman surga tersebut Malaikat Mendoakan orang-orang yang berkumpul Itu supaya diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat juga Mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar orang-orang yang Berada di sana Doa-doanya dikabul Hajatnya dikabul Allahumma Jadi dalam suatu dari Dikatakan bahwa Ada sekelompok Malaikat Yang tugasnya itu Berkeliling bumi Muter-muter lah Kemudian kalau ada Intel Malaikat kayak Intel Ketika ada kelompok Ketikir Ada orang yang ngumpul Untuk kikir Malaikat tersebut turun Lalu memberitahu teman-temannya Kesini Kesini nih pada disini Ada majus kikir Dan datanglah para Malaikat Dan berkumpul bersama Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Berkumpulnya Malaikat Bersama-sama Kita yang dalam majlis Yang kedua Nah kemudian pun turun rahmat Nah dengan kata lain Kalau kita mau mencari rahmat Allah Maka carilah di majlis Ketikir Kalau kita mau mencari rahmat Allah Maka carilah di majlis Terus pengaji Ada pengajian tingkat RT Ada pengajian tingkat RW Misalnya Ada pengajian tingkat kampung Tingkat juga terus Pengajian bertingkat-tingkat Supaya apa? Supaya orang gak bosan ngaji Ada namanya sendiri-sendiri kan? Rahmat disana Apa rahmat Allah? Tentu rahmat Allah sangat ruas Ar-Rahman Ar-Rahim Termasuk rahmat Allah berupa kesehatan Termasuk rahmat Allah bisa berkumpul di majlis Tentu rahmat Allah bisa berkumpul di majlis Tentu rahmat Allah bisa mendengarkan ilmu-ilmu Allah bisa menambah ilmu pengetahuan bisa silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita Ya kan? Bisa berkumpul di majlis Bisa berkumpul di majlis Tentu rahmat Allah bisa berkumpul di majlis Sedangkan yang lainnya ditakdirkan menjadi Itu kita gak bilang lalai lah Mungkin mereka itu punya kepentingan lain Kebetulan kita sedang ada waktu Hal-hal seperti itu Perlu kita tingkatkan Jadi istilah kata Majlis dikir ini merupakan suatu tempat yang dipenuhi oleh malaikat Dipenuhi dengan rahmat Dipenuhi dengan ketenangan-ketenangan yang diturunkan oleh Allah Maka ketika kita ingin dapat satu rahmat Masukkan saja ke tempat itu Misalnya kita ingin punya anak soleh Misalnya anak nih Kalau kita divisualisasikan Anak kita hitam Masukkan saja ke tempat di sikir Nah insya Allah nanti keluarku Kira-kira begitulah Dicelupkan saja Dicelupkan supaya dia Berada di dalam naungan rahmat Jadi kalau saya sering bercanda begini Udah kalau mau mendidik anak Mau mendidik masyarakat gampang Masukkan saja ke majlis dikir Biar para malaikat yang mendidik mereka Biar rahmat Allah yang membentuk mereka Biar ketenangan-ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menenangkan mereka Jadi keutamaan yang ketiga Yaitu bahwa di dalam majlis dikir Akan turun ketenangan Jadi kalau anda hidup merasa gelisah Merasa tidak puas Merasa sedih Apalah Perasaan apapun yang anda Rasakan ketika hidup Maka coba masuk ke majlis dikir Masuk ke majlis pengajian Masuk ke majlis-majlis yang membahas ilmu-ilmu Allah Insya Allah disana anda akan disembuhkan Apa? Sakinah tenang Nah ketika dalam majlis dikir Coba kita berdoa kepada Allah Nah keutamaan yang keempat Kita dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada malaikat Kira-kira misalnya ada orang bernama Ahmad Berangkat ke majlis dikir Apa majlis dikir? Hanya ada majlis Berbaca Al-Quran full 30 juta Ada majlis yang membaca surat yasin Ada majlis yang membaca surat kahvi Ada majlis yang membaca solawat Ada masalah itu semua majlis dikir Datang Misalnya kira-kira Jadi Allah berkata kepada para malaikat Yang lihat tuh hambaku Si Ahmad Si B Si C Sedang berpikir Mengingatku Sedang beribadah Kepadaku Sedang tahan kepadaku Tidak begitu Jadi kalau kita kepengen jadi seorang manusia Yang dibanggakan oleh Allah Maka masuklah ke majlis dikir Sudah jelas Suhail lagi Hadisnya muslim lagi Nah sebaliknya orang yang tidak masuk ke majlis dikir Hati-hati Jangan-jangan dia dibanggakan oleh selain Allah Dibanggakan oleh syaitan Dibanggakan oleh iblis Dibanggakan oleh jenis Iblis mungkin berkata kepada teman-teman mereka Lihat tuh Manusia itu merupakan percayaan saya Kata Allah Merupakan Namun tu bilahimin Jadi jelas ya Bahwa Ada empat keutamaan majlis dikir Yaitu yang pertama Akan mendapat naungan para malaikat Dan arti yang mendapatkan rokan malaikat Dia akan dimintakan ampunan Dia akan dimintakan Didoakan oleh para malaikat Yang kedua Akan diriputi oleh rahmat Yang keempat Akan dikasih ketenangan hati Dan yang keempat Akan disebut-sebut Oleh Allah Akan dibanggakan oleh Allah subhanahu Sehingga kalau kita Pengen mendapatkan Empat rahmat Allah tersebut Masuk saja Kalau kita pengen dapat anak Pengen punya Anak yang soleh Masukkan anak-anak Ke majlis pengajian Pengen punya suami yang soleh Masukkan suami yang Ke majlis pengajian Pengen punya istri yang soleh Masukkan itu istri-istri Ke pengajian Jadi kita Pantas bertanya Kalau anak kita Bandel-bandel Tanya saja Sudah dimasukkan Ke majlis ikir belum Kalau belum Ya itu mungkin Kalau kita punya istri Kurang soleh Tanya saja pada diri kita Sudah dimasukkan Ke majlis ikir Belum Kalau belum Masukkan Supaya ada perubahan Dalam diri dia Supaya ada perubahan Dalam hidupnya Itu salah satu Merubah hidup Baik yang sifatnya dunia Wabud-ukhrawi Adalah Masukkan diri kita Kedalam majlis Di majlis ikir Mudah-mudahan Bermanfaat Sekarang kita lihat Tadi yang Apa namanya Syarahnya Menutipan al-munawi Hadis ini Menjelaskan tentang Keutamaan majlis ikir Jelas Majlis ikir Memiliki Empat Keutamaan minimal Yang pertama Yaitu Waghosiyyad Humur Rahmah Diliputi oleh Rahmat Diliputi oleh Malaikat Terus dibanggakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan Turun Ketenangan Di majlis itu Kita cek Kalau kita Orang-orang Yang sedang duduk Sholat Berjama Kan tenang Anteng Katanya Kalau kita sedang Ngaji Kayanya kita ini Hatinya tenang Semua persoalan-persoalan Di luar pengajian Kayanya itu Sudah lepas semua Duduk Mendengarkan Ustadz Yang lagi Apalagi yang kita Dengarkan Ustadz-ustad Favorit kita Seperti Ustadz Adi Hidayat Ustadz Abdul Somad Atau Gus Bahan Kita tenang Mendengarkan Ceramah-ceramah Mereka Kemudian Yang kedua Hadis ini Juga menjelaskan Tentang Kutaman Orang yang Bertik Jelas Orang yang Berfikir Adalah Orang yang Sedang Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang Sedang Ingat Bersama Allah Berarti Orang yang Sedang Dalam Tentang Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang Bersama Rizu Allah Sedang Bersama Rahmat Berbeda Sebagian Orang Itu Berfikir Misalnya Mengucapkan Kalimat Kalimat Alhamdulillah Subhanallah Sebagian Yang Lain Tidak Mendapatkan Rahmat Itu Mereka Sibuk Dengan Nyanyi Sibuk Dengan Riban Sibuk Dengan Perkataan Perkataan Yang Kurang Bermanfaat Kemudian Menjelaskan Tentang Keutamaan Berkumpul Untuk Berfikir Ingat Orang Ngumpul Itu Paling Tidak Ada Dua Hal Satu Ngumpul Untuk Berfikir Kepada Allah Kedua Ngumpul Untuk Hal Lain Ngumpul Untuk Berfikir Kepada Allah Misalnya Kalau Di Madris Ibu Saya Minimal Kalau Setiap Malam Senin Dia Ngumpul Untuk Membaca Sorot Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Ngumpul Lagi Malam Jumat Berkumpul Untuk Membaca Ayat Ayat Suci Al-Quran Walaupun Hanya Surat Yasin Saja Nah Ini Bagi Kita Yang Biasa Membaca Sebagian Ayat Al-Quran Saja Sebagai Surat Al-Quran Saja Itu Harus Yang Lainnya Kali-kali Jangan Sampai Nanti Kita Dimarahin Oleh Surat Surat Yang Lain Kalau Kamu Al-Quran Yang Dibaca Yasin Saja Saya Al-Baqarah Jarang Dibaca Nanti Kalau Surat Yang Lainnya Protes Gimana Itu Kamu Baca Surat Al-Waqihah Saja Saya Surat Al-Imran Jarang Jangan Dibaca Nanti Pada Protes Kenapa Karena Sebaiknya Al-Quran Itu Dibaca Secara Tartil Dari Surat Pertama Sampai Surat Terakhir Sebaiknya Kalau Belum Bisa Ya Sebisanya Terus Hadis Ini Juga Menjelaskan Tentang Kecintaan Para Malaikat Kepada Orang-orang Yang Suka Duduk Di Majlis Jadi Kalau Kita Pengen Jadi Orang Yang Dicintai Allah Salah Satu Caranya Masuk Ke Majlis Tikir Masuk Ke Majlis Pengajian Dan Majlis Majlis Tikir Lainnya Kalau Kita Pengen Dicintai Oleh Para Malaikat Kita Masuk Ke Majlis Tikir Masuk Ke Majlis Pengajian Dan Majlis Tikir Lain Sebaliknya Kalau Enggak Masuk Ke Majlis Tikir Hati-hati Jangan Jangan Kita Di Majlis Yang Tidak Penuh Rahmat Di Majlis Yang Tidak Ada Malaikat Di Majlis Kita Ada Orang Yang Ngumpul Untuk Gapleh Gapleh Atau Main Kartu Perbuatan Yang Mubah Istri Hati-hati Biasanya Dekat Kepada Yang Makruh Atau Mereka Ada Yang Duduk Untuk Minum Mabok Kita Melihat Kalau Ada Orang Mabok Biasanya Tidak Sendiri Yang Ajak Teman Di Majlis Satu Majlis Ketika Di Cafe Satu Majlis Ketika Di Diskotek Satu Majlis Ketika Di Tempat Judi Na'ud Mudah Mudah Saya Ngomong Bapak Mendengarkan Jadi Secara Satu Majlis Dikir Allahumma Amin Dijadikan Satu Ibadah Amal Soleh Allahumma Amin Yang Olangi Hadis Hadis Biar Kita Sama Sama Apa Tidak ada suatu kaum yang mengingat Allah Melainkan mereka dikepung atau dinaungi para malaikat Dan ditutupi oleh rahmat dan turun ketenangan atas mereka Dan Allah menyebut mereka kepada yang berada di sisinya Hadis ini bersatus hadis suhi Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan dikasih hidayah oleh Allah SWT Untuk selalu berada di masjid stikir betah Baik di masjid stikir yang formal seperti pengajian dan sejenisnya Maupun di masjid stikir yang kelihatannya tidak formal Seperti misalnya masjid membangun masjid, membangun madrasa, membangun saluran air Atau masjid-masjid lainnya Allahumma Amin Bagi anda yang ingin menghaparkan membaca kemudian hadis ini InsyaAllah pada keterangan video ini kita cantumkan hadis dan terjemahannya Rabbana taqbal minna Innak anta sami'ul alim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!